Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi dengan saya disini Di channel Apu Iwas Alhamdulillah Kali ini saya ada di kebun Kebun yang Banyak ditanami tanaman Ada kapol jahe Cengkeh Garu Pisang dan lain sebagainya Dan yang paling inti adalah Kacang sacainci Disini saya akan panen Dan Ya panen mingguan Karena mingguan Biasanya saya panen itu sekitar 7-8 hari Ataupun 6 hari Interval waktunya itu Jadi Hari ini tepat Saya akan panen Dan Ya walaupun dari 10 pohon Tapi dari 10 pohon Biasanya perminggunya Dapat Satu ember Biasanya Satu keunikan Satu keunikan Dimana Satu Tangkai itu Seperti buah Anggur Jadi banyak Banyak bunga yang menjadi buah Biasanya kan Kalau kacang sacainci itu Nah ini seperti ini Nah ini Biasanya cuma 1-2 gitu ya Yang jadi buahnya itu ya Nah disana itu Di Satu 2 pohon itu Ini kan Pohonnya baru Baru beberapa bulan Kalau yang disana Itu udah lama Sudah 1 tahun lebih Dan udah beberapa kali panen Nah ada satu tangkai Pohon Satu tangkai Ataupun Banyak ya Kita lihat dulu Ada bapak juga disini Ada bapak juga lagi panen Lagi Beres-beres disini Oke kita lihat Kita lihat Nah bagi anda yang belum lihat Kacang sacainci Nih Saya Putar dulu kameranya Nah Ini Seperti ini Nah ini Nah ini udah mulai Membesar buahnya Salah satu buahnya Nah ini Ini Yang unik Alhamdulillah Mudah-mudahan jadi buah Semuanya ini Ini calon buah Semuanya ini Ini tuh Beberapa tangkai Dari satu pohon Disini Satu Ada lagi Sebelah sana Nanti Calon buahnya juga Banyak Ini Ya Nah itu Itu kan lihat Calon buahnya Dari satu tangkai Dari satu tangkai Dari beberapa tangkai Oh ya Satu tangkai Awalnya satu tangkai Tapi kesininya banyak Satu tangkai banyak Disini Satu Dua Tadi ya Alhamdulillah Ini yang unik Gitu ya Entah karena pupuknya Mungkin Ataupun lahannya Pupuknya Cuman pakai Pupuk kandang Saja Saya Pakainya Tidak pakai Pupuk yang lain Apalagi pupuk kimia Saya enggak pakai Ini kayak gini ya Ini ada Tangkai yang kering Kita potong Supaya tidak mengganggu Mudah-mudahan Jadi buah Ini Mudah-mudahan Jadi buah Mudah-mudahan Satu Terus ada lagi Disini Ini Pohonnya Banget Pohonnya Banget Ini Calon buah Juga Ini yang Yang Apa Kayak Ulet-ulet Gitu Itu calon buah Calon buah Ada lagi Di atasnya Itu Kalau Piatan Gitu Sisa Bang Sisa Bikin kemarinnya Makanya Ada Di atasnya Itu Calon buah Beberapa Dari Satu Tangkai Ingat ya Dari Satu Tangkai Banyak Calon buah Dan Hasilnya Kayak Gini Jadinya Satu Tangkai Satu Tangkai Satu Dua Tiga Ini Nyambung Dari Sini Dari Sini Nyambung Kesini Dari Sini Nyambungnya Kesini Ini Nah Tangkai Yang Kering Yang Kering Juga Ada Mudah-mudahan Tidak Kena Hama Tidak Kena Cuaca Biasanya Cuaca Berpengaruh Ada Yang Busuk Ada Apa Biasanya Tapi Overall Secara Keseluruhan Bagus Tahan Terhadap Cuaca Tidak Begitu Saya ambil Dari Sini Sini Dari Atas Sini Sini Bisa Si Bisa Taman Ya itu yang unik gitu ya Alhamdulillah dari sekian banyak rata-rata biasanya kan cuma 12 gitu ya di bawah pohon hehehe ya di bawah pohon kacang saca inci ya dari yang 10 pohon ke sana 6 ke sini 4 Alhamdulillah udah seduh banget ini kayak apa kayak gumbuk gitu ya seduh jadi tangkainya itu batangnya ada juga kalau di tanah yang mungkin kurang subur itu biasanya mengering dulu nanti tumbuh lagi tunas-tunas yang baru bunga berbuah tapi Alhamdulillah di sini tidak begitu banyak yang menjadi yang mati gitu ya tidak mengering gitu batangnya ya Alhamdulillah kita cukup bersyukur ini waktunya panen udah beberapa ada yang jadi sudah menghitam ya udah menghitam dan itu udah pecah kulit luarnya udah kering batang untuk ke buahnya juga udah kering jadi nutrisinya udah nggak masuk gitu ya ini yang hitam udah tua udah terbuah terbelah gitu ya kayak gini nih dan ini bagus untuk jadi bibit yang empat kayak gini nih ya Wisps indonesi nyak pakeh kulit da ya 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 asyik nih kalau panen gini tuh asyik nah oke ini udah ada yang pecah ini udah pecah tapi Alhamdulillah masih selamat bijinya masih selamat ini pecah biasanya kalau pecah gini nanti jatuh dan jadi tunas jadi bibit gitu ya biasanya jatuhnya tumbuh lagi Alhamdulillah ini yang saya bilang tadi ya namanya 1 2 ini 3 ini tangkainya itu seperti anggur tadi gitu ya tangkainya seperti anggur berbuah banyak tapi saya juga belum tahu apakah ini berbuah jadi buah semuanya atau tidak karena ini yang pertama kali dan saya kaget biasanya kan cuma satu dua gitu dari satu tangkai bunga itu ya calon buah oke sip doang kan ya mudah-mudahan jadi buah semuanya ini kan keren nih kalau jadi buah hehehe 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 oke itu saja mungkin ya dari keunikan kacang saca inci di tempat saya di sini ya ternyata banyak gitu nih yang kaya tadi tuh yang kaya anggur itu banyak satu dua tiga empat lima enam iya satu dua tiga empat lima enam wah yes pokoknya semangat ya hehehe oke itu saja mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe ya jangan lupa like kalau suka kalau tidak suka ya diapkan saja kalau berasa ini bermanfaat ya silahkan share untuk orang lain mungkin orang lain juga membutuhkan konten ini gitu ya untuk menjadi motivasi bagi orang lain gitu ya oke itu saja jadilah orang yang bermanfaat jangan sampai dimanfaatkan orang lain gitu ya tapi harus bermanfaat bagi orang lain dimanfaatkan jangan jadilah orang bahagia dan membahagiakan orang lain oke bila hitau fiql wadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di konten berikutnya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati